Jumpa kembali di Yufa Religi. Kali ini kita akan melanjutkan perjalanan suci kita di daerah Pecatu Jimbaran, Bali. Tempat yang akan kita kunjungi adalah Pura Dalam, Goa Pingit. Berlokasi dekat dengan pantai Labuan Said, Pura ini diakini merupakan rangkaian perjalanan suci dari Dang Hiang Mirarta, yang merupakan orang suci yang menyeberang dari Pulau Jawa ke Bali setelah Kerajaan Majapahit runtuh dan mencapai moksa atau penunggalan dengan Hiang Esa di Pura Uluwatu Jimbaran, Bali. Menuju Pura ini, Anda harus berjalan kaki sejauh kurang lebih 500 meter dengan menuruni bukit. Di sekelilingnya Anda dapat melihat pepohonan asli Bukit Jimbaran. Namun harap berhati-hati karena saat ini sebagian jalannya belum sepenuhnya berbentuk anak tangga alias masih batu kapur. Udara terasa hangat namun suasana sangat alami dan banyak pepohonan. Di tengah perjalanan sebelum menuruni anak tangga utama, Anda akan menemui sebuah tempat pemujaan beliau. Hendaknya saudara memohon izin di sini untuk dapat melewati tempat ini. Setibanya di area luar Pura, Anda akan menemui tiga buah linggi. Pertama adalah Tugu Linggi dari Idar Ratu Gede. Dengan ornamen berwarna hitam putih kotak-kotak. Kedua adalah linggi yang berbentuk mirip pagoda karena tutup linggi tersebut bertingkat-tingkat. Linggi ini memiliki ornamen berwarna putih kuning. Pelinggi ini tepat berada di depan anak tangga menuju goa utama. Ketiga adalah linggi beji atau tempat menyucikan diri. Di beji saudara bisa meminta tirta untuk menyucikan diri. Tirta di beji ini juga bisa diminta untuk dibawa pulang untuk diberikan ke anggota keluarga yang lain atau untuk menyucikan pekarangan rumah. Goa ini juga diyakini sebagai peninggalan zaman prasejarah. Dijelaskan bahwa goa ini terletak di tebing batu kapur di tepian sungai dan berada di antara dua buah campuhan atau pertemuan dua aliran sungai. Namun sampai saat ini belum ada babat sastra ataupun catatan yang menunjukkan keberadaan goa tersebut. Namun melihat keberadaan fisik secara visual diyakini bahwa goa ini merupakan tempat yang mempunyai nilai religius sangat tinggi. Karena di dalam goa ditemukan empat buah batu berdiri yang berbentuk lonjong yang diyakini sebagai lingga. Dari keempat lingga yang ada di dalam goa itu yang paling besar mempunyai tinggi 180 cm dengan lingkar luar 173 cm. Kemudian dua lingga berikutnya berdiri dasar yang sama sehingga nampak bercabang atau kembar. Lingga kembar yang pertama memiliki tinggi 167 cm dengan lingkar luar 112 cm. Lingga kembar kedua memiliki tinggi 136 cm dengan lingkar luar 107 cm. Lingga yang paling akhir memiliki tinggi 44 cm dengan lingkar luar 105 cm. Jangan lupa untuk memberi like, komen, dan subscribe. Jangan lupa menyalakan tanda lonceng untuk memperoleh video-video kami terbaru. Sampai ketemu di video kami selanjutnya. 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 Terima kasih telah menonton!